yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya ada iskandar Oke jadi pada kali ini saya bakalan share mod busit free lagi ya coy terutama mod busit yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya selama ini dan banyak yang request juga di setiap video pasti banyak yang request mod ini coy nah mod apa yang bakalan kita share ya pasti kalian sudah tahu lah ya dilihat dari judul maupun thumbnail video ini ya kan Nah jadi berkali ini mimin bakalan share mod busuk FN apa ya busuk FN kasih entah variannya apa itu ya saya lupa cuy kalian komen aja ya di bawah nanti kalau kalian kurang tahu ya cuy ini versi varian apa saya kurang tahu ini soalnya katanya ada beberapa varian cuy busuk FN ini ya Oke sebelum kita share atau meriliskan mod tersebut secara free mimin bolehlah ya minta tolong untuk bagi kalian yang belum subscribe subscribe aja dulu ya dan nyalakan juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan ketika mimin upload video terbaru lagi ya cuy nah kalau udah subscribe ya terima kasih dan yang udah subscribe bolehlah di like video ini cuy biar mimin semangat lagi untuk membuat video-video atau meng-share mod busit free lagi ya cuy Oke sekarang kita bakalan review modnya dan fitur-fitur dari mod tersebutnya cuy sebelum lanjut mimin bakalan sebutkan dulu kredit dari mod ini untuk besenya ini dari Andri Azari ya cuy dan untuk kodit ini bayi saya sendiri dan untuk untuk livery ini saya bikin sendiri lah ya karena ya cuman kasih saya doang cuy headnya doang ya yang bisa ditempet nanti selebihnya kita jelaskan dulu di video free view nanti ya cuy Oke sekarang kita bakalan review modnya secara detail mungkin ya oke ini dia cuy untuk tampilan truknya bagian luarnya bagian model-modelnya ini dia truknya cuy oke untuk tampilan depan seperti ini ya ini ciri khasnya truk fuso fn sekiannya variannya tak saya lupa itu varian apa gitu ya apa itu variannya ada angka-angkanya aja oke untuk bagian hete seperti ini dan untuk yang bisa dikostum warna atau dikasih livery ya cuman kete doang cuy untuk yang lainnya nggak bisa ya karena disini velgnya ini kita pakai Chrome ke velg chrome ya cuy seperti ini oh ya kalau untuk velg chrome itu kalau di busit apa kalau di garasi busitnya itu bakalan hitam ya ya mungkin nggak terkena sinar matahari mungkin ya mungkin aja cuy jadi gelap tapi kalau kalian main gamenya ini nggak bakalan gelap cuy jadi kayak gini ya oke untuk tampilan depan truknya seperti ini bagian nm-nya pun seperti ini ya ya nggak terlalu detail banget sih oh ya di sini mimin tambahin semacam apa ini yang ngelangin hujan jatuh ke kata itu cuy apa sun sun visor eh bukan ya kenapa sih namanya bukan sun visor sun visor itu yang di interior itu cuy yang buat ngelangin cahaya ke mata si supir ya biasanya sih itu kalau nggak salah sih namanya kalau kalian tahu komentar aja ya di bawah ini namanya apa saya lupa cuy oke untuk gambaran depannya seperti ini yang bisa dikostum hanya hatnya aja yang lainnya tidak ya bagian hatnya aja cuy untuk kedepannya mungkin kita tambah aja aksesoris mungkin bak ya atau apa kalian komentar aja di bawah cuy karena mimin ini lagi sibuk ya dua minggu ini lagi sibuk cuy dan minggu minggu tiga minggu lah tiga minggu ya karena satu minggu apa kedepannya itu nanti mimin ulangan cuy jadi agak sibuk ya dan kalau minggu siapa minggu besok minggu ini mimin nggak terlalu sibuk sih jadi kalau kalian punya saran untuk modnya ini kita lanjutkan kalian komentar aja secepatnya di bawah ya cuy kalau mimin garap secepatnya juga cuy oke untuk penjelasannya seperti itu enggak ada yang terlalu ini sih ya untuk tampilannya itu seperti ini cuy karena ya kasusnya doang ini cuy yang kita pakai hanya kasusnya dulu untuk tahap pertama untuk tahap kedua kalian komentar aja mau ditentuin atau dipakai seperti 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 apa ya Aduh ih oke sekarang kita bakalan review fitur-fitur dari mod ini ya cuy Oke kita masuk dulu ke interior nah oke cuy kita udah masuk ke dalam modnya atau dalam truknya sekarang kita bakalan tes fitur-fitur dari mod ini cuy terutama untuk bagian perlampu-lampuannya ya kan oke untuk eh kanan yaitu seperti ini cuy nah terang ya warna-warna warna sennya untuk bagian belakangnya juga sama ini lalu untuk dan kirinya itu seperti ini cuy nah seperti ini ya lalu untuk lampu utamanya eh oke lampu hadat dulu lampu hadat seperti ini ya standarnya lah ya untuk lampu utamanya itu seperti ini dan untuk lampu jarak jauhnya seperti ini oke eh terus apalagi untuk lampu-lampuan seperti itu beda strobo lah ya mana mungkin cuy luk delar bawa strobo ya kan hasilnya itu kalau nggak salah sih nggak boleh ya kalau ada pun masih ditilang cuy itu karena ada rajanya ya kalau nggak salah sekarang ini oke eh terus sekarang kita review animasi pintu animasi pintunya itu seperti ini pintu kiri yang terbuka ya lalu untuk animasi weeper nah tentunya aktif ya cuy animasi weeper ini oke lanjut untuk animasi tambahan atau animasi satu yang pertama tuh nah sikap depan itu terbuka cuy dan kenapa kebukanya ini dicopot bagian cupnya itu karena di aslinya juga begitu cuy karena beda sama yang udah coaster karena kalau udah coaster coaster itu kan ada hidroliknya ya jadi bisa ngangkat ke atas cuy tapi beda untuk pusu FN yang lama ini dia kapnya ini harus dibuka semua ya copot kalau mau dilihat cuy beda sama yang pusu FN yang sekarang cuy karena kalau pusu FN yang sekarang itu dia udah hidrolik ya jadi tanpa nggak buka cupnya lagi cuy tau lah ya maksud Mimin kayak gimana oke untuk animasi yang kedua animasi yang kedua tuh ini cuy set ini jungkit ya jadi jungkit kayak gini lalu untuk animasi tiga itu supirnya terbuka ya untuk animasinya seperti itu aja karena kalau kasih itu nggak terlalu banyak apa ya anim apa nggak terlalu banyak yang yang harus di animasiin cuy secukupnya aja ya sini oke untuk animasinya seperti itu dan sekarang kita bakalan lihat untuk interiornya nah untuk interiornya itu seperti ini Oh ya ini Mimin lupa tambahin GPS karena Mimin buru-buru aja nge-record jadi lupa dicek lagi cuy untuk yang lainnya sih udah klik semua tinggal GPS-nya ini nanti yang Mimin share itu udah ada GPS-nya ya pasti ya pasti itu udah Mimin share yang udah ada GPS-nya cuy jadi kalian nggak usah khawatir ya ketika pakai di interior ini nggak ada GPS-nya dan untuk interiornya seperti ini Mimin halakadarnya aja ya sesuai yang Mimin bisa kalau nggak mirip ya mau dimalumin cuy oke untuk interiornya seperti ini belum Mimin tambahin aksesoris ya karena ya masih bau-bau dealer cuy oke seperti ini untuk interiornya sekarang kita bakalan test-trap ya kan kita test-trap modnya ini untuk suspensinya seperti apa kita bakalan test-trap cuy oke kita matiin dulu wiper ya karena nggak enak aja cuy nggak hujan kenyakan wiper ya kan sekarang kita jalan dan untuk petaran setir ini udah banyak ya mungkin ya udah banyak cuy untuk spionnya mungkin kalau spion kayak gini saya emang jelas ya kalian nggak usah ngatur-ngatur posisi supaya angle si supirnya ini kalau udah kayak gini aja udah enak ya kan untuk bagian kiri pun kelihatan cuy itu spionnya dan untuk bagian kanan mungkin ini agak kehalang ya meskat kacanya cuy jadi ya kurang lah kurang sepenuhnya kelihatan ke belakangnya cuman sedikit cuy itu tapi nggak papa ya mungkin di next Mimin benerin lah biar kelihatan gitu cuy oke udah jam ini udah jam setengah empat ya ini Mimin record apa ya jam setengah setengah empat malam cuy eh kalau setengah empat malam itu disebutnya malam pagi ya pagi eh malam kayaknya ya kalau tadi ini cuy kebangun lah ya jam 1 biasa cuy selatan aja tuh ya kan lalu kita ngerecord oke untuk bagian interior seperti ini suasana interior ketika jalan dan untuk GPS ini ya Mimin aduh lupa cuy nah nanti di video rilisnya itu bakalan ada aja ya bukan di videonya ini udah video rilisnya ya maksudnya itu udah modnya nanti ketika dirilis itu udah beda ya cuy maksudnya udah ada GPSnya gitu kan oke untuk bagian luar seperti ini nah ya mantap lah ya bagian luar dan untuk eh scale atau skala dari truknya ini nggak terlalu besar ya sama hampir sama kayak trafficnya ya kan ya jadi Mimin baca dari komentar kalian untuk truknya ini samain sama kayak truk di traffic bang mungkin saya apa mau apa sih ngomong apa sih eh truk traffic itu menurut Mimin itu agak kecil ya cuy jadi nggak mungkin bisa main gitu ya kan ya harus dipilih sedikit ini kalau ditambahin bug ini bahkan melebihi trafficnya ya sedikit cuy untuk bugnya Mimin entah ini mau dipakain apa ya bingung juga sih jadi kalian komentar aja di bawah kalau menurut Mimin menarik ya menarik juga Mimin bakalan pakai cuy jadi kalian komentar aja di bawah ya kan dan untuk minggu ini Mimin nggak terlalu sibuk banget sih jadi ya masih ada waktu senggang untuk bikin-bikin atau garap mod lainnya ya kan dan Mimin juga ada mod baru nanti ya pasti kalian sudah tahu kalau ngelihat tab komunitas Mimin ya tab komunitas channel ini itu ada truk baru dari Indonesia ya kan asli buatan Indonesia pasti kalian apa kalian udah tahu lah ya truk apa itu kalau kalian mengikuti channel ini ya jadi bagi kalian yang belum subscribe-subscribe dulu cuy karena info mod terbaru itu biasa saya posting kalau nggak di Instagram ya di tab komunitas itu cuy jadi kalian subscribe aja dulu ya nyalain notifnya biar nggak ketinggalan ketika ada mod terbaru lainnya cuy oke oke untuk test strapnya seperti ini untuk suspensi ya pas lah ya mungkin ya menurut Mimin sih ini udah pas dan untuk kecepatan ya agak kenceng lah karena ya ini cuy nggak ada beban ya kan nggak ada bugnya atau muatannya ya kan karena headnya doang dan kasis udah pasti kecepatannya nambah dan untuk remnya ini apa ya kalau kenceng sih emang kurang kurang pakem ya dan kalau Mimin bikin pakem juga aduh kalian ini ini cuy ada yang protes ya kan Bang remnya ini terlalu pakem itu aduh gimana gitu kan bikinnya itu agak bingung juga cuy ada yang nggak setuju atau ada yang setuju gitu kan jadi ada dua kubu bisa apa bisa dibilang ya ada dua kubu ada yang suka rem pakem ada yang nggak suka rem terlalu pakem cuy ya jadi susah gitu ya kan oke untuk penjelasannya seperti itu mungkin dari kalian sudah mengerti aduh oke oke sekarang kita cari tempat tulis cuy biasa seperti biasa ya kan kalau kita mencari tempat di akhir-akhir video ini kita bakal ngapain nah jadi kita bakalan melakukan closing video oke mungkin sampai disini saja ya perjumpaan kita apabila ada kata atau ucapan yang kurang enak didengar mohon di maafkan ya cuy dan untuk kalian yang punya saran atau masukan untuk mimin atau untuk motif boleh tulis komentar di bawah dan untuk aksesoris tambahan si truk pusho FN ini juga boleh kalian tentukan ya di bawah jadi mimin baca komentar ya walaupun nggak dibalas komentar kalian itu mimin baca cuy mimin baca ya mungkin nanti dikasih love love mungkin oke jadi itu dia kalau oh iya kalau ada bug nih ya cuy kalau ada bug mohon dimaklumin ya mohon dimaklumin karena ini base ini masih base baru ya jadi maklumin aja lah ya biasa kalau dipanggil itu kayak masih anak baru lah anak baru gitu sih ya apa sih oke jadi kalau ada bug komentar aja di bawah biar mimin apa ya dapat saran gitu apa nih yang kurang apa nih yang kelewat gitu kan jadi kalian komentar aja gitu cuy oke untuk lindung untuk link download gak ada di deskripsi itu kalian klik aja nah itu nanti ada modnya cuy oke untuk password ya nggak ada cuy ini nggak ada passwordnya ya free untuk kalian ya tinggal ekstrak download ya kan dan iya linknya itu ya link ya untuk ya apa sih untuk beli ini cuy apa untuk tambahan jajan lah ya oke lah tanpa bas-basi kita akan mengakhiri video ini untuk videonya sampai disini saja saya Adi Skandar mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir mimin mengucapkan terima kasih oke sekian dari saya Adi Skandar ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sampai bertemu di mod selanjutnya cuy